Pemirsa Ustadz Haji Idris Aritonang resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Wilayah Punggawa Madrasya Nasional Indonesia atau PGMNI Sumatera Utara periode 2023-2028. Pelantikan beserta seluruh pengurus ini dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGMNI, Heri Purnama. Pengurus Wilayah Punggawa Madrasya Nasional Indonesia atau PGMNI Sumatera Utara periode 2023-2028 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Pengurus Besar PGMNI di Aula Konfesyen Hal Hotel Grand Suma Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada selasa pagi kemarin yang turut disaksikan oleh Dewan Kehormatan PW, PGMNI Sumatera Utara, Bupati Labura beserta Wakil Bupati Labusel, Kakan Kemenak serta ratusan guru-guru Madrasya. Dewan Kehormatan PW, PGMNI Sumut Haji Musyara Jeksa mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan berpesan agar PGMNI dapat terhubung dengan pemerintah daerah agar guru-guru Madrasya dapat diperhatikan. Ketua Umum Pengurus Besar PGMNI, Haji Heri Purnama mengatakan dengan dilantiknya PW, PGMNI Sumut dapat menjadikan guru Madrasya yang profesional, bermartabat, dan sejahtera. Sementara kepada Ketua Haji Idris Aritonang juga diminta agar segera membentuk pengurus daerah di kabupaten dan kota. Itu harus dibentuk, karena guru Madrasya di kabupaten dan kota itu harus mendapatkan juga perspektif yang sama di provinsi. Harus mendapatkan kota yang sama di kabupaten dan kota. Maka jika tidak ada PD PGMNI-nya di kabupaten dan kota, siapa yang bisa bersuara? Tidak ada. Maka tugas Pak Adres hari ini adalah membentuk PD PGMNI di kabupaten dan kota. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberi yang cenderamata oleh Ketua Pengurus Wilayah PGMNI Sumut, Haji Idris Aritonang kepada Ketum PB PGMNI, Dewan Kehormatan PGMNI, Bupati, serta Wakil Bupati Labusel, serta dilanjurkan dengan BIMTEK kepada ratusan guru Madrasya dari lima kabupaten kota sesumut. Dari Labuan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews melaporkan.